kabel yang semakin panjang power pasti akan melemah ya baik di datanya maupun di arus listriknya ya jadi itu pasti akan melemah jadi Halo berjumpa lagi dengan saya Pak Eko kali ini saya akan menunjukkan ke teman-teman semua bagaimana kita menghubungkan kabel yang panjangnya sekitar 50 meter dan 50 meter ya jadi seperti di video sebelumnya kita sudah mencoba untuk mencari ya berapa sih maksimal panjang kabelan ya untuk mendapatkan yang maksimal ya jadi mendapatkan kualitas yang paling bagus dan ada beberapa pertanyaan juga bagaimana sih kalau misalkan kita menghubungkan kabel yang panjangnya 100 meter apakah bisa apa enggak yang jelas biasanya kalau sudah panjangnya sampai 100 meter kalau menggunakan kabel yang biasa-biasa saja itu biasanya tidak bagus ya koneksinya pasti tidak stabil apalagi kalau kabelnya kabel biasa ini contohnya yang sekarang ini kabelan atau kabel UTP CAT 5E ya kabel biasa ini kalau 100 meter ini tidak akan maksimal sebenarnya sih kalau menurut saya maksimal panjang kabel untuk UTP ini yang stabilnya di 40 meter tapi akan kita coba ini 55 meter ini 50 meter ini 50 meter ini sudah saya potong 50 meter 50 meter jadi total 100 meter jadi kalau kita ingin menghubungkan suatu perangkat ya baik itu router ya maupun switch dengan panjang itu max panjang 100 meter itu agak sulit ya untuk menghasilkan kualitas yang bagus biasanya akan saya sarankan untuk dibagi dua di tengah dikasih alat lagi seperti switch atau router ya intinya untuk menaikkan kembali ya atau meripit ya kembali signal supaya atau voltage supaya lebih kuat lagi ya sinyal ya lebih pada kedatanya kalau untuk power itu tergantung kita mainin untuk adapternya yang berapa volt ya disini juga nanti akan kita coba ya yang cocok pakai berapa volt ya adapter yang digunakan dan bagaimana cara penggunaan untuk POI nya atau power over ethernet ya jadi sekali lagi kalau kita menggunakan kabel panjang pasti ada yang namanya redaman ya jadi signal data baik data maupun power itu pasti akan semakin melemah ya kabel yang semakin panjang power pasti akan melemah ya baik di datanya maupun di arus listriknya ya jadi itu pasti akan melemah jadi kita harus membagi dua ya atau membagi tiga ya tergantung dari kebutuhan ya kalau kabel itu terlalu panjang baik langsung saja kita akan coba untuk menghubungkan kedua kabel ini dengan peralatan-peralatan yang sudah saya siapkan baik teman-teman kita mulai ya untuk mencoba memasang kabel ini dengan memberikan power yang pertama kita berikan power di ujung yang pertama ini kita kasih power dengan cara menggunakan POI injector ya kita pasang POI injector seperti ini kemudian ini dikasih adaptor ya ini adaptor 12V 1A ya ini adaptor 12V 1A ya ini kita pasang dulu disini boleh ya di stop kontak nah ini sudah kita pasang kemudian kita colok di PWA splitter nah ini sudah sudah kemudian ini ceritanya sumber internetnya ya ini saya menggunakan router router hotspot saya colok ke bagian LAN nah ini sudah saya colok ke sumber internet ya sebelah sini nah ini nah ini sudah ada data ya jadi disini sudah ada data ke suite ini ke router ini sudah ada data dari router ini ceritanya sumber internet ya kemudian ini ada power jadi di kabelan ini yang 50 meter pertama ini sudah mengandung power nah power 12V ya jadi sekarang kita coba pertama kita taruh suite di tengah ya ini suite yang modif POI 3 in 1 out ya kita colok di innya POI in ya nah ini menyala datanya juga sudah menyala dan misal kalau kita ingin paralel suite berarti kita colok juga dengan suite ya di kabel berikutnya ya jadi di ujung yang di kabel berikutnya ini kita colok di POI out nah ini ya POI out nah kemudian di ujung yang berikutnya kita kasih ini ada suite yang modif 3 POI in jadi ini kita colok ke innya inputnya dan kita lihat nah ini untuk suite stabil ya jadi untuk suite dengan adapter 12V ya ini masih bisa menyalakan 2 suite ya masih bisa menyalakan 2 suite dengan jarak panjang kabel masing-masing 50 meter 50 meter ya ini mungkin belum dikasih beban ya dengan data ya baik teman-teman ya sekarang akan kita coba ya data ya di suite yang paling ujung ini kita coba koneksinya ya ini langsung ke laptop bagaimana koneksinya akan kita coba ini saya colok kesini laptop ini sudah menyala laptop saya sudah ada koneksinya baik teman-teman ini saya sudah terkoneksi ini via kabel sudah terkoneksi via kabel nah ini kita coba hasil koneksinya coba kita ping ke google lumayan sih ya pingnya tidak terlalu besar kalau kita speed test coba ya kita speed test pingnya bagus fitur juga bagus ini sudah bisa mentok sampai 90an bps artinya bisa 100an bps lah ya berarti sebenarnya sudah bisa maksimum ya oke datanya maksimum ya jadi cukup lumayan ya ini timeout karena mungkin terlalu full datanya jadi tidak ada masalah ya untuk data suite ini tidak ada masalah jadi kalau ada router pelanggan dengan jarak 100 meter itu tidak ada masalah jadi untuk adapter 12V dengan menyalakan 2 suite jarak 50 meter 50 meter tidak ada masalah ya baik sekarang kita akan coba yang lain ya kita coba yang lain yaitu dengan menghubungkan router di ujung oke kita yang ini aja yang ini aja ya kita lihat lihat lampunya teman teman apakah dia bisa berjalan dengan normal atau tidak ini wirelessnya belum keluar nah ini sepertinya tidak normal ya karena ngedip ya jadi ada masalah dengan power disini artinya ternyata router ini butuh power yang lebih besar ya jadi tidak bisa ya kalau kita seperti ini berarti tidak kuat ya adapter 12V itu tidak kuat ya mungkin kita matikan dulu oke jadi kesimpulannya untuk router di ujung ternyata dia butuh power besar jadi kita tidak bisa menggunakan adapter 12V ya mungkin akan kita coba ya diganti dengan adapter yang 24V ya ini saya ada adapter 24V teman-teman ya adapter output 24V 1A ya kita ganti adapternya yang 24V ini dia oke dia sudah nyala yang pertama sudah nyala ya berikut tatanya di suite di router yang tadi tidak kuat pakai 12V 1A sekarang pakai 24V kita lihat ini kebetulan alat sudah saya modif ya jadi aman untuk adapter 24V ya karena bisa sampai ke 28V nah ini kita lihat menyala kita tunggu sampai menyala normal nah ini sepertinya tidak ada masalah ya dengan router lihat router tidak ada masalah jadi kita harus menggunakan voltase yang lebih besar teman-teman ya supaya kuat sampai ujung ya jadi supaya kuat sampai ujung jadi tidak terjadi masalah ya karena memang semakin panjang penampang kabel itu ada redaman jadi kalau kita menggunakan adapter yang kecil yang 12V tadi itu akan terus menurun ya seiring panjangnya kabel jadi ada attenuation ya attenuation atau redaman yang semakin lama kekuatan arus dari pangkal ke ujungnya itu akan terus menurun ya baik untuk data maupun untuk POE atau power operator net oke ya kita tes juga nih datanya apakah sama ya masih bagus atau tidak ya kita tes juga mungkin pakai kabel aja biar gampang ini ada kabelnya ya kita koneksi ke lannya juga koneksi router menggunakan kabel saya rasa hasilnya bagus bagus juga itu ya pingnya juga bagus cuman datanya tidak seperti tadi ya tapi ini lumayan sih besar juga artinya sebenarnya data juga tidak ada masalah ya jadi sebenarnya data tidak ada masalah juga yang penting dia kelihatan koneksinya itu stabil oke jadi seperti itu untuk data di router tidak ada masalah power juga tidak ada masalah setelah kita cek hasil internetnya lancar baik ya teman-teman kita lanjutkan lagi jadi untuk adapter 24V tidak ada masalah begitu juga kalau misalkan kita pakai router semua jadi bisa bisa saja kalau kita pakai router semua di tengah-tengah sini misalkan ini tengah-tengah kita pakai router ini kebetulan routernya bisa semua lan oke semua lan bisa input output jadi tidak ada masalah ini saya pakai hilangnya semua jadi bisa IO jadi sana masuk router kemudian router ini juga nyala itu bisa dengan menggunakan adapter 24V jadi normal jadi bisa menggunakan adapter 24V nah ini di tengahnya router kemudian di ujungnya juga router ini tidak ada masalah jadi kalau kita menggunakan adapter 24V kalau 12 sudah pasti kalau 12 pasti ini tidak kuat tadi saja karena switch dengan router ternyata harusnya lebih besar router router kan butuhnya disini kebetulan 12V juga jadi dia akan drop karena ini routernya ada router modif yang minimal 12 sampai 28V ya ranknya jadi rank dari untuk menyalakan kedua router ini 12 sampai 28V jadi kalau pakai 12 tetap nggak mau jadi kalau pakai 12V ini dia akan turun sampai ke di bawah 12V jadi akan nggak kuat router jadi harus menggunakan adapter 24V untuk data saya rasa tidak ada masalah tadi sudah dites sekarang kita akan mencoba bagaimana kalau kita tetap menggunakan adapter 12V bisa atau nggak jadi saya pernah melihat di channel lain itu menggunakan yang namanya step up jadi menggunakan yang namanya step up nah ini teman-teman saya sudah membuat PO splitter yang sudah dimodif ada step up yang jadi masalah step up ini nanti akan ditaruh di sebelah mana jadi apakah di ujung di tengah atau di pangkal kalau di channel sebelumnya itu memang di pangkal tidak di ujung mungkin kita bisa buktikan bagaimana pemasangan dari step up tersebut baik kita coba ganti lagi menggunakan adaptor 12 volt ini masih pakai PO splitter tanpa step up jadi kita masih menggunakan PO splitter tanpa step up ini awal nyala tapi kita lihat berikutnya apa yang terjadi kita lihat ini masih bengong aja menyala diem kedip yang di tengah 50 meter pertama menyala normal ini menggunakan adaptor 12V 1A tapi yang di ujung tetap dia tidak mau oke sekarang kita coba yang di ujung itu kita kasih PO splitter yang ada step up nya kita coba ya walaupun ada arus nyala tapi dia pedip tidak kuat jadi step up ditaruh di ujung tetap tidak bisa coba step up nya kita ukur sampai ke agak tinggi lah ini kan 24 bisa tapi setiap lainnya kita ukur ini sekitar 9 10 ya stabil kita ukur sampai agak besar misalkan 24 ya tetap tidak mau gak mau sudah saya putar jadi agak gak mau nih ya kalau sudah 13 sih jadi ininya sih gak stabil teman teman ini sudah bikin 13 ya 12 ya kain naik turun ya jadi powernya tidak stabil ya walaupun diberikan step up kalau yang masara langsung yang ini kita lihat yang secara langsung ya berapa nih ini jadinya malah 5 volt teman teman ya jadi memang 5 volt oh ini malah ngedip juga nih dikasih 12 volt ternyata ini juga ngedip jadi gak kuat juga di sisi sebelah tengah ya di sisi sebelah tengah juga gak kuat teman teman ya jadi di sisi sebelah tengah 12 volt 1 ampere ternyata gak kuat juga ya coba ya di tengah tengah ini kita kasih ini juga ya di tengah tengah kita kasih kita tes dulu berapa sih output ya dari 12 volt ini ini turun sebenarnya sedikit tapi tidak banyak ya 11,5 ya nah sekarang kalau kita taruh step up disini kita taruh step up ini POinjector kesini ya jadi gak sambung menyambung dulu kesini dulu kesini dulu ya ya biar agak kelihatan kesini dulu kita colok kesini step up nya output step up disini ini kita harus pakai ini kita tes kesini oh ini malah besar tuh ya ini settingannya terlalu besar 29 ya settingan step up nya ini 29 ini kita ukur supaya jangan terlalu besar 24 24 lah kita lihat masih 29 nah ini udah saya ukur ke 24 lah ya 24 1 gak ada masalah nah ini coba kita nyalakan di suite yang pertama ini nyalakan mungkin kalau mau dikasih data boleh ya ini tetanya gak misah di sebelah sini datanya kita lihat oh sama ya teman-teman masih gak kuat juga jadi ternyata untuk penempatan step up di ujung gak mau di tengah juga pun sama ya tidak mau walaupun sudah dinaikkan sampai ke 24 volt ya jadi tetap gak mau ya teman-teman ini ternyata benar ya mungkin benar jadi di channel yang lain itu ada membahas kita memberikan step up itu di pangkal ya di depan ya bukan di bukan di ujung atau di tengah sini ya jadi supaya arusnya langsung besar di pangkal jadi setelah melewati redaman dia baru turun nah itu jadi kalau kita mau pakai 12 volt saja gak pakai 24 misalkan tidak ada adapter 24 ya atau kita tetap pengen pakai yang tetap pengen pakai yang 12 volt ya kita coba pakai step up ya ini saya akan coba menggunakan step up ya ini diganti ya poe injectornya kita ganti step up dengan menggunakan poe injector yang ada step up nya ini ini sudah diukur 24 volt ya teman-teman aman karena sudah modifikasinya itu sudah mampu untuk sampai 24 bahkan 28 volt nah ini sudah mengandung arus sekitar arusnya 24 volt karena sudah ada step up disitu ya 23,8 untuk kurun dikit ya gak apa-apa ya yang tadinya 12 volt ini 12 volt ya ada 12 volt ada step up sampai ke disini 23,8 atau 24 24 volt jadi kita lihat apakah kuat atau tidak kita taruh sini ya jadi step up nya di awal ya di pangkal kita lihat ini kan mampu saya tulis disini dari 12 sampai 28 volt kita lihat apakah kuat atau tidak apakah kuat atau tidak power dengan menggunakan adaptor 12 volt 1 ampere ditambah step up di pangkal ya jadi step up ke 24 ya ini step up ke 24 nah ini kelihatannya lancar teman-teman ya wireless nya menyala semua menyala termasuk ini menyala oke ya teman-teman dan sekalian ini kita nyalakan juga untuk di ujung nya nah ujung kita nyalakan ini gak usah pakai laptop dulu lah ya ternyata kita lihat sampai menyala normal sampai menyala normal kita lihat tunggu wireless nya menyala ini baru power sistem sama wireless nah ini wireless sudah menyala dan ternyata benar teman-teman ya jadi untuk penempatan step up penempatan step up itu dipangkal ya jadi dipangkal sini untuk penempatan setup ya ini dia ada step up nya disini ya ini poe splitter poe injector kemudian ada step up ini di step up yang darinya 12 volt ke 24 volt ini ternyata semua normal ya oke baik data maupun power mungkin sekali lagi ya sekarang kita menggunakan adapter 12 volt plus step up apakah datanya juga bagus atau tidak di laptop ya coba kita lihat puter semua ya ini menggunakan puter semua yang modif poe 12 sampai 28 volt nah ini terkoneksi pingnya juga kita test sepertinya lancar teman teman ya kita lihat ping test speed bagus ya ya bagian full speed ya jadi ini sudah kelihatan stabil ya teman teman ya stabil test speed full ya ini pasti buka youtube ya pasti bisa ini coba kita buka youtube bisa ini bisa ini lagi test speed mungkin jadi agak lemot karena sedang test oh unggahnya agak bermasalah tapi gak ada apa-apa ya ini ini di awal aja oke oke jadi ini sebenarnya gak ada masalah ya untuk data ini laptop saya yang agak lemot ya laptop saya agak lemot ini laptop yang berat untuk koneksi gak ada masalah assalamualaikum warahmatullahi lancar ya untuk koneksi lancar disini saya tes ulang lagi lancar ya sebenarnya lancar lancar ya saya matikan suara ini sebetulnya lancar ya jadi untuk data tidak ada masalah ya oke ya jadi asal mungkin tidak ada beban di tengah ya mungkin kalau di tengah ini ada beban juga ya mungkin pasti di ujung akan berkurang ya cepatannya jadi tergantung ya teman-teman menempatkan router di tengah ini hanya sebagai repeater atau disini juga sebagai access point untuk hotspotan di tengah-tengah atau kalaupun pasti kalau disini hanya sebagai switch ya pasti yang di ujung gak ada masalah tapi kalau disini sebagai beban juga access point ya pasti di ujung akan berkurang ya kecepatannya ya itu secara teori seperti itu baik ya teman-teman mungkin ini saja yang bisa saya tunjukkan pada kesempatan kali ini kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan bisa komen di kolom komentar ya baik itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya tunjukkan ya terima kasih telah menonton jangan lupa untuk like komen dan share jika video ini bermanfaat dan subscribe tekan tombol lonceng agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya itu saja terima kasih berjumpa lagi di next video selamat menikmati